Nah ini, perubahan tahun ini menjadi pelajaran bagi kita. Makanya setelah ada doa. Awal tahun, akhir tahun tadi sebelum asar, sebelum maghrib, doa akhir tahun. Setelah maghrib, doa awal, awal kan menjelang maghrib, akhir tahun nih. Pakai doa. Gimana hukumnya doa itu? Tidak dihukum kan? Maksudnya berdoa dihukum. Maksudnya, ceritanya gini. Zaman kanjang Nabi, nama bulan Muharram sudah ada. Karena disebut di Quran, ada empat bulan-bulan haram dalam setahun. Zulqaida, Zulhija, Muharram. Plus satu lagi mencolot, rajab. Tiga bulan berturut-turut, rajab. Berarti bulan Muharram bisa dikenal zaman kanjang Nabi. Nyatanya, kita disunahkan puasa tanggal 10 Muharram plus sembilannya. Taswa dan Asura. Kemudian, bulan Zulhija sudah ada. Nyatanya diperintahkan haji di bulan Zulhija. Yang tidak haji diperintahkan puasa Arofah. Sudah ada nama bulan itu. Muharram ada. Rajab ada. Ramadan ada. Tapi zaman kanjang Nabi, belum ditentukan bulan yang mana yang menjadi nomor satu dan nomor dua belas. Nama-nama bulannya sudah ada. Kan dikurang sebutkan bulan itu dua belas semuanya. Yang namanya awal tahun-akhir tahun berarti Pak. Yang namanya akhir tahun berarti bulan ke-dua belas. Yang namanya awal tahun berarti bulan ke-satu. Zaman kanjang Nabi belum ada ketentuan itu. Makanya lahirkannya Nabi bukan Hujriyah, Masehi. Lahirkannya Nabi pakai hitungan Masehi, bukan Hujriyah. Zaman Abu Bakar Siddiq. Khalifah Rasbah Sedo. Jadi ganti Abu Bakar Siddiq. Belum juga ditentukan. Bulan tahun Hujriyah belum tentukan. Penanggalan Hujriyah belum tentukan. Pada zaman Umar bin Khotob, baru Umar bin Khotob berpikir, lo kok nganggau tanggalannya wong riyo? Apa nggak bisa kita sebagai seorang muslim mempunyai tanggalan sendiri? Maka rembukanlah Umar bin Khotob dengan para sahabatnya. Ada yang usul. Bulan ke-satunya yang disepakati. Tahunya tahun Hujriyah. Jadi penanggalan awal nolnya adalah pada saat Rasulullah Hujriyah. Kenapa? Karena pada saat nol Hujriyah, nol tahun Hujriyah itu, saat itulah mulai ada perubahan dakwah Rasulullah. Yang tadinya sebelum periode Madinah di Mekah, dakwah sembunyi-sembunyi karena kekuatan Isam belum kuat. Maka tatkala, hijrah ke Madinah, berubah total. Dakwah, metode dakwahnya. Wahyu yang turun pun berubah. yang waktu di Mekah itu lebih banyak kepada keimanan. Allah akhirat itu ceritanya. Maka Juz'ama itu cerita akhirat. Tapi tatkala masuk ke Madinah, maka ayat-ayat Madinah yang ditandai dengan mu'amalah. Hubungan antar manusia. Jadi mulai bergerakan, maka disusulakanlah tahun nolnya ada tahun saat Nabi Hijrah semua sepakat. tahun nol Hijrah itu adalah pada saat tahun Rasulullah Hijrah. Terus ditentukan, lah bulan ke-1-nya bulan apa? Kan mesti putar bulan ke-1, ke-2, kalau masih kan Januari, Februari, kayak gitu. Maka usulannya banyak. Ada yang mengusulkan pada saat bulan Hijrahnya. Bulan Hijrah Nabi adalah bulan Robiul Awal. Bukan Muharram. Bulan Robiul Awal. Hijrahnya Nabi. Pada bulan Rabiul Awal. Ada yang mengusulkan Muharram, ada yang mengusulkan Ramadan, bulan ke-1-nya itu. Kita sepakat, dimusawalkan, diambillah jalan yang punya nilai sejarah, yaitu Muharram sebagai bulan ke-1. Kenapa? Karena banyak peristiwa terjadi, sebenarnya Rasulullah, terjadi di bulan Muharram. Misalkan, Nabi Musa membelah laut itu terjadi di bulan Muharram. Tepatnya tangan 10. Nabi Ibrahim bulan Muharram. Selamat Ibrahim. Nabi Nuh selamat dari banjir juga bulan Muharram. Nabi Nuh keluar dari perut ikan bulan Muharram. Jadi begitu banyak kejadian terjadi bulan Muharram, maka disepakatilah bulan pertamanya Muharram. di jaman Umar bin Khotob. Berarti kalau Muharram yang belum pertama, maka keduanya Muharram, Sofar, dan seterusnya. bulan bulan ke-9. Bulan ke-12. Jul hijab atau besar. Ini pada jaman Umar Khotob. Berarti waktu jaman Kanyang Nabi belum ada ketentuan Muharram bulan ke-1. Makanya jaman Kanyang Nabi tidak ada peringatan tahun hijrah. Belum ada putaran tahunnya. Belum ada di Umar Khotob. Makanya kalau saudara-saudara kita berdoa awal atau akhir tahun mengikut Kanyang Nabi menurut saya tidak percaya. Karena Nabi belum ada akhir tahun dan awal tahun. Tapi saya tidak mengatakan membaca doa awal tahun akhir tahun binah tidak. Karena doa itu apapun boleh asal baik. Itu doanya kan bagus. Intinya minta supaya semua dosa-dosa yang diampuni oleh Allah dan minta supaya waktunya akan datang menjadi lebih baik dari waktu sebelumnya kan bagus. Doa itu tidak ada yang bina. Yang tidak boleh berdoa itu hal yang jelek. Itu bagus sih doanya. Silahkan saja. Bahkan tidak puas awal tahun akhir tahun boleh saja. Akhir bulan sama awal bulan kan boleh. Minta dimahabuni sebulan yang lalu supaya yang akan datang lebih baik. Awal hari dan awal hari tiap sore boleh juga kan gitu. Itu doa. Kan tidak harus dari kanjeng nabi doa itu. Doa di luar selalu ya. Kita pun sering berdoa tidak dari kanjeng nabi. Ya Allah mudah-mudahan anak saya diterima di fakultas kedokteran. Kan gak ada hadisnya. Tapi boleh seperti itu kan. Ya Allah saya minta mobil inova mudah-mudahan gak ada kan hadisnya. Jadi doa itu yang penting baik isinya doanya. Tidak harus dari kanjeng nabi. Isi doanya. Kalau di luar sholat. Nah jadi ini kita memahami bahwa tahun baru ini adalah putaran tahun yang menunjukkan umur kita bertambah atau berkurang. Jatahnya berkurang ya. Jadi semakin nambah umurnya semakin dekat ajal. Ajal kan gak pasti patok disini. Jalan menuju ajal nih. kita harus faham itu. Harus yakin bahwa senang mendekati ajal yang kita tidak tahu. Mungkin lima menit yang akan datang. Mungkin lima tahun yang akan datang. Mungkin lima puluh tahun yang akan datang. Wallah Allah rehasiakan. Tapi yang pasti datangnya tiba-tiba tidak pernah ada pemberitahuan dan tidak ada rumusnya harus sakit dulu atau tua dulu. Tidak ada rumusnya. Jadi jangan mengatakan aku sehat. Diabet normal, gula darah normal, kolesterol normal, tensi normal, sehat. Orang hubungannya meja tak ajal. Karena sehat masih jauh, gak ada hubungannya. sakitnya sudah banyak. Tidak hubungannya juga. Tidak melihat itu. Kalau sudah patoknya sampai dia ajal. Makanya ajal itu kalau saya definisikan dalam bahasa Inggris, finish. Jadi kalau kita lari cepat itu kan ada start ada finish. Nah finishnya itu ajal, itu finish. Kita sedang berlari ngoyak finish. Kapan gak tahu finish datang selesai. Gak ada kompromi. dan setiap saat akan datang. Nah jadi inilah malam introspeksi kita. Menimbang-nimbang setahun yang lalu kita banyak amalnya atau tidak. Bandingkanlah dengan tahun kemarin, bandingkan ya Allah kau sama ya. Bahkan yang kemarin lebih jelek di sebelumnya. Apabila amal kita sama dari yang tahun sebelumnya celaka. Kenapa celaka? atau rugi kita? Rugi. Kenapa rugi? Karena umurnya mendekati acal tapi kok amalnya sama. Setelah lalu masih jauh kan setahun ke acal. Sekarang mendekat kok sama. Orang yang binasa adalah orang yang tahun berikutnya lebih celek dari tahun sebelumnya. Lebih menurut turun. Orang yang berbahagia dan dapat kemenangan. orang yang apabila tahun berikutnya lebih baik dari tahun sebelumnya. Maka kita song-song 14.4 parijah itu dengan semangat optimis. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim kita masuk banyak doa secara umum boleh dibaca di awal tahun akhir tahun awal bulan di Quran surat al-sulayat 80 Masukkanlah saya ke tahun 14.4 hijrah dalam keadaan baik dan keluarkanlah dari 14.4 dalam keadaan baik itu surat al-sulayat 80 Al-Isra suat 17 ayat 8 doa minta supaya keluar dari 4.4.3 14.4.3 baik masuk ke 4.4.4 juga baik insya Allah mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah tofik inayah pada kita sehingga berjalannya umur juga berjalannya amal kita istiqomah bukan berarti tetap istiqomah adalah tetap dalam peningkatan istiqomah adalah tetap dalam mencapai menjadi lebih baik tetap peningkat tetap lebih baik dan sampai akhir ajal dan mudah-mudahan kita bisa mengakhiri hidup ini dalam keadaan fustul khatimah disatakan seorang syuhada masuk janatul fidah istimewa ditempat yang berserta para nabi para syuhada mulia di dunia mulia dapat mahluk ilman Allah dan mudah-mudahan kita bisa mensyukuri waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita dan mudah-mudahan tidak ada satu detik waktupun yang tidak kita gunakan untuk beramal soleh sehingga mudah-mudahan waktu yang diberikan Allah kita menjadi alat atau sarana untuk meningkatkan amal dan kualitas kita ada di hadapan Allah selamat menikmati selamat menikmati